Halo semuanya kembali lagi di channel Lasadikulhak dan kita kembali lagi memainkan konten eksperimen di Viva 23 dan ini di request dari Vance Neymar Junior masukin Buffon ke Persebaya Ter Stegen ke Persib oke jadi disini udah ada saya masukin Buffon ke Persebaya dan juga Persib ini ada Ter Stegen dan kita bakal main di kandangnya Madrid di Santiago Bernabeu jadi biar adil ini kita sama-sama terbang aja ke luar negeri gitu ke Spanyol jadi well kita langsung aja play let's go dan tentu saja ini adalah AI versus AI jadi saya tidak main sama sekali disini kita bener-bener menyerahkan siapa yang menang ini kepada AI nya gitu loh dan kedua tim sudah diisi oleh keeper yang sangat kuat ya sudah berpengalaman tapi tentu saja Buffon masih jauh lebih berpengalaman dibanding Ter Stegen tapi ini dua keeper yang bener-bener sudah luar biasa dan sekarang ini dia Persebaya versus Persib Bandung nih Ter Stegen itu tadi wow let's go ya ini dia beri Liga 1 yang diadakan di Santiago Bernabeu jauh banget bayang mainnya tapi apa-apa kita coba ya kendangnya Madrid untuk menjadi ajang pertandingan saudara ini dari saudara si Perseb sama Persebaya dan mana itu si Buffon Buffon oh itu udah ada Ter Stegen ya dari tadi yang disorot Ter Stegen dulu nih Buffon mana dong solong kameramen kameramen tolong disorot juga Buffon ya jadi waktunya durasinya 4 menit aja untuk satu match ini tuh ada udah ada Jean-Lucy Buffon oke di keeper bangku cadangan ada Erna Doar itu saja formasi 4-3-3 dengan Paolo Victor Yamamoto dan Nurvian Dhani jadi penyerang Trisky Ridom di center back tentu saja dan ini dia Victor Iqbon Nevo yang di game FIFA 23 yang masih memakai topeng Batman nya iya dan ini dia Persis Bandung line up nya Ter Stegen tentu saja di bangku cadangan keeper cadangan Teja ya jadi Teja di cadangkan dulu karena mau lihat performa dari Ter Stegen kemarin aduh sorry jadi kemarin itu video eksperimen kemarin pertama kita Persija versus Persib ya dimana di Persija itu ada Ronaldo dan di Persib itu ada Messi dan ternyata ini dia Buffon dan ternyata dimenangkan oleh Persija dengan sengit ya itu sampai penalti adu penalti dan adu penaltinya pun bukan adu penalti sembarangan pak itu lama banget sampai keeper menendang juga itu dan ini dia kick off pertama apakah berlangsung sengit disini kalau video keduanya kemarin itu Barito itu gak terlalu sengit ya Barito Arema kalau gak salah pada dokter gak gak terlalu sengit sih nah ini dia ada isu ke satu sekarang Persib melakukan serangan dan kita lihat Davida Silva Lalu jauh ke belakang Antum Davida Silva iya Buffon menyentuh bola untuk pertama kalinya ditendang aja ke tengah dan didapatkan oleh Iqbo Nebo kembali lagi Persib mencoba melakukan tekanan lagi ke arah Gawang Persibaya Surabaya kita lihat Rama Triantok kasih ke Ricky Kambuaya Kambuaya langsung saja over Davida Silva Davida Silva kasih Mark Klopp dan Rizky Rido bagus sekali tadi dan nih serangan balik dari Persibaya Surabaya cepat sepertinya langsung kasih ke Paolo Victor Paolo Victor melebar ke kiri ada Yamamoto di sana Yamamoto balik ke De Valente Victor Alwi uh cantik waduh waduh Dudu saya enggak disentuh tadi ya enggak disentuh sama Valente kalau saja Valente nyentuh bolanya tadi tuh bisa berubara dan Ter Stegen bisa terkecoh iya Persib sekarang Davida Silva kita lihat oh Leo Lelis tidak memberikan apa ya ruang untuk Davida Silva tapi ternyata pelanggaran dan itu dia Ciro oh Skrido bagus banget tadi Leo Lelis Hidayat Hidayat nah eh Hidayat tengah kosong oke Paolo Victor oh di sledding tadi bro pelanggaran Tutsen kartu kuning sepertinya pemirsa kita lihat Tutsen Wasit apakah memberikan kartu oh ternyata tidak ada kartu ya oh kartu 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 kuning untuk Marklock karena memang cukup keras tadi Echol yang dilakukan Marklock waduh bola udah lewat sebenarnya bola udah lewat sebenarnya tapi Marklock memang apa ya melakukan sliding itu tekel ke kakinya ini kakinya pemain persebaya jadi memang wajar sangat wajar tadi dikasih kartu oke tenang luas untuk persebaya Surabaya kita lihat apakah di shooting langsung ataukah di umpan oh di umpan ternyata dan ini di sana ada Avida Silva dapat dia kasih ke Beckham Putra yang sendirian di depan Beckham Putra ditarik dari Beckham Putra dan direbut saja bolanya oleh Rizky Rido lewat di sekarang oke Hidayat come on oh Marklock terjatuh dan Daisuke Sato Avida Silva sekarang mungkin dikasih trubol ke oke Beckham Putra Ciro mudah saja bagi Bupon yang tendangan Ciro Alves ini masih terlalu lemah dan mengarah ke posisinya Bupon jadi tentu saja tidak sulit bagi Bupon untuk mengamankan gawang persebaya kita lihat Yamamoto sekarang kasih ke uh Nekai Pers bagus sekali oke Yamamoto masih Yamamoto tengah itu ada Valente oke follow Yamamoto lagi Alwi Alwi selamat dan oh Terstegen lakukan penyelamatan yang gemilang S1 S1 1 1 Cam Buaya oke David Da Silva let's go David Da Silva Regam Buaya 1 lagi Ricci oke Beckham Putra nah David Da Silva berbahaya David Da Silva oh Mark Long sana kelihatan oh go cepat sekali tadi pergerakan dari seorang Mark Anthony Clock yang saya sempat tidak melihat tadi ternyata dia tiba-tiba aja muncul dan langsung mengambil atau menerima umpan dari David Da Silva kemudian langsung saya di shot lihat wah pergerakan tanpa bola dari Mark Clock sangat-sangat luar biasa sepertinya dia juga memang sudah apa ya berkomunikasi dengan David Da Silva sehingga David Da Silva bisa memberikan umpan yang bagus banget dan dieksekusi dengan sangat baik oleh Mark Anthony Clock sebenarnya sih tendangnya tadi masih terpis sama Bupon tapi mungkin karena terlalu keras jadi tetap aja bolanya masuk gaung oke 1-0 untuk Persib Bandung berkat Mark Clock di menit ke-34 kita lihat mampukah Persebaya menyemakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir masih ada tersisa 15 menit lagi cuy eh 10 menit lagi ya 10 menit ke-37 oke di Bonempo disini pemain Persib sekarang ada cukup banyak pemain mantan-mantan dari Persebaya salah satunya adalah David Da Silva David Da Silva kita lihat berubah David Da Silva dua pemain membayang-bayang di David Da Silva dibalikin umpan ke satu dan ada Mark Clock lagi kali ini Mark Clock lagi nyaris saja namun kali ini bisa ditepis oleh Buffon oh kenapa nih apakah TG Bakoal bakal dimainkan menggantikan Buffon waduh Luis Mia nampaknya tidak cukup percaya kepada Buffon dia sepertinya menyiapkan TG Bakoal untuk mengganti Buffon waduh Kang Buaya Regi Kang Buaya Igu Nevo David Da Silva tenang sekali David Da Silva Kenhan ya ada Ciro kita lihat Mark Clock Kang Buaya balik ke Ciro apa yang terjadi hand hand Mark Clock tengah dan Kang Buaya goal lagi untuk Persib Bandung ternyata dicetak oleh mantan pemain Persibaya Surabaya Ricky Kang Buaya 2-0 justru sebelum turun minum Persib yang menambahkan keunggulan gila waduh waduh gokil sih iya ini dia babak pertama selesai sudah cukup mengerikan ya Persib di bawah pertama ada berapa nih oh ini Mark Clock 2 shot 1 goal nice belum ada sih serangan-serangan yang menakutkan dari Persibaya Surabaya belum terlalu mengancam tadi Tersetegan hanya kalau tercatat kalau gak salah hanya berapa 2 save kayaknya tadi ya dari Tersetegan oh baru 1 ternyata oke nah wow position sih gede banget Persib 62% iya kita lanjutkan ke babak kedua Fidayat Palente oke Nurvian Dhani masih Nurvian Dhani coba cari rekan di tengah oh maksudnya TK Putra David Da Silva Aiso Ke Sato balik lagi David Da Silva kita lihat David Da Silva berbahaya sekali boom berbahaya Tato Alwi ah Palente ayo Persebaya tinggal 3 pertan oh mantep sekali ah offset kah Dhani offside ternyata sudah ih lah oh tangannya dikit loh itu kena ih enggak sih wah aduh bentar itu masih bisa diperdebatin tadi bagus banget umpannya sumpah ya tangannya memang agak keluar ini satu pemain Persibaya tadi ya si Dhani tapi kalau kita lihat posisi kaki dari pemain Persib juga masih sejajar ya dengan tangan pemain Persibaya tadi tangannya Dhani oke yang mau tuh jelih banget kesitnya pak itu di replay aja tadi di slow motion kayak gitu tuh masih bisa diperdebatin tadi to offset atau enggak oke Koko Ari oh pelanggaran oke kita lihat marklock bersiap-siap Ciro Ciro ayo Bukon iya kita lihat Koko Ari Alwi Hidayat Yamamoto nah Valencia ayo Hidayat diamankan sejauh Leder Stegen Ciro Alves Enhen Ramadirianto oke marklock kita lihat Ciro berbahaya Ciro siapa yang dikegan Beckham keren sekali jam keren sekali tadi Beckham Putra hanya saja tidak berbuah goal ya waduh keren sekali tadi itu kalau Victor Beckham Putra aduh presi kembali melakukan di press terus nih presi banyak kita lihat Kambuaya sekarang kita lihat Kambuaya Mas Kambuaya Hidayat oh oh Paolo Paolo Victor let's go Kambuaya 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 Hidayat Hidayat Paolo Victor Yamamoto Ayo Yamamoto Yom Ampun Yamamoto diambil Peman Persebaya kemudian Kambuaya melakukan sliding tapi play on katokasit nah ini si Febri Hiday baru masuk Febri Hiday baru masuk itu dia Febri di sayap kiri kita lihat Febri cepat sekali Febri Hiday Febri Hiday kasih Davida Silva Davida Silva Febri Hiday dan ada Fred tapi tendangannya masih off target ya pergantan pemain lagi Reiki Kambuaya ditarik keluar digantikan oleh Dedy apakah tidak ada gol balasan dari Persebaya Surabaya apakah tidak bisa sama sekali mencetak gol Febri sekarang kita lihat oke masih Febri Hiday Febri uh bukan pelanggaran ternyata pelanggaran pelanggaran lagi kali ini Persebaya Hidayah ditarik keluar oke pelanggaran ya marklock eksekusi kalian siapa yang dapat bola nah Supriyadi ayo Andre Yamamoto Wah bagus sekali dapat wah Nur rahmat dirianto oke dedikus nandar dan itu dia full time ternyata Perseb menang 2-0 terkelak ya dan Persebaya sama sekali tidak bisa membalas satu gol pun jadi untuk eksperimental ini dengan adanya Ter Stegen di Perseb dan juga Bukon di Persebaya dimenangkan oleh Perseb Bandung ya jadi buat teman-teman yang pengen request boleh komen aja di bawah untuk video selanjutnya ya jadi itu aja mungkin untuk video kali ini terima kasih banyak untuk semuanya sudah menonton jangan lupa di like videonya juga dan di share juga yang belum subscribe juga silahkan di subscribe ya oke jadi thank you banget sampai jumpa di live streaming maupun video-video berikutnya bye-bye this is good